Selamat siang saudara, selain 5 sorotan utama tadi ada informasi tentang teguran Presiden Jokowi Dodo yang memperingatkan para menterinya agar fokus mengerjakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, khususnya bagi para menteri yang berkaitan dengan energi serta pangan. Jangan lewatkan juga sorotan soal kekerasan seksual pada anak di lingkungan pendidikan yang tidak henti mendara. Setelah kasus pondok pesantren di Jombang, kini di Mojokerto, seorang guru agama ditangkap karena melakukan kekerasan seksual terhadap tiga santri. Bersama saya, Paskali Siswari dan saya Valentina Sitorus, Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara insiden adu tembak antar polisi di rumah Kadif Propampolri harus diinvestigasi oleh tim khusus yang dibentuk Kapolri. Sejumlah kejanggalan juga mengiringi kasus ini. Saudara insiden adu tembak antar polisi di rumah Kadif Propampolri harus diinvestigasi oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Sejumlah kejanggalan juga mengiringi kasus ini. Kompasi yang kami akhiri sampai di sini, Saudara. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Ya, yang paling utamanya adalah vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Kami berdua pamit undur diri, saya Valentina Sitorus. Saya Paskal Siswari, sampai jumpa.